Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru terima kasih Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya apa kabar? di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara kita merakit sebuah filter air untuk di rumah baik untuk kebutuhan air PDAM ataupun air sumur untuk bisa merakit sebuah filter air tentu kita memerlukan beberapa alat dan bahan salah satunya adalah tabung untuk media filter itu sendiri ada banyak tipe dari tabung untuk filter air ada yang menggunakan stainless dan ada juga yang menggunakan FRV ya atau fiber bahkan ada juga yang menggunakan bahan VVC seperti yang biasa kita gunakan untuk bahan pralon namun di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana jika kita menggunakan filter tabung dengan menggunakan sistem palep manual kita bisa memperhatikan beberapa bagian pada filter air yang akan kita rakit dan yang paling saya suka filter air seperti yang saat ini kalian lihat walaupun sistem palepnya manual tetapi kita bisa lebih maksima dalam melakukan filtrasi air yang akan kita saring untuk media yang kita gunakan kali ini kita menggunakan ferolit ya karena air yang akan kita treatment adalah air berzat besi tinggi dimana ketika tidak kita filter terkena tembok saja ataupun pakaian maka air tersebut akan berbekas berwarna kuning dan ini akan sangat mengganggu jika tidak segera kita selesaikan atau kita hilangkan air berzat besi tersebut tips dari saya untuk melakukan perakitan filter air adalah satu tabung gunakan satu media kenapa seperti itu? karena akan memudahkan kita ketika kita akan mengganti media tersebut ketika sudah jenuh berbeda dengan kita menggunakan satu tabung kemudian menggunakan beberapa media di dalamnya hal tersebut menurut saya kurang efisien ya apalagi ketika kita akan melakukan penggantian media karena ada beberapa jenis media ada yang medianya bersifat jenuh dan juga ada media yang bersifat harus kita aktifasi ulang untuk melakukan perakitan kita memerlukan bahan-bahan seperti pipa dan kemudian 5 buah stop kran ya saya lebih suka menggunakan sistem manual daripada menggunakan valve 3-way yang biasa kalian gunakan pada tabung FRV setelah kita melakukan perakitan maka saatnya kita memasukkan media filter ke dalam tabung filter yang akan kita gunakan kita masukkan sedikit demi sedikit dan kali ini saya akan menggunakan satu karung penuh media filter air yaitu beratnya kira-kira sekitar 25 kg satu tabung ini hanya akan saya masukkan satu karung ferrolite tidak akan saya campur dengan media yang lainnya ya nah ketika media ferrolite ini sudah jenuh kita tidak perlu membuangnya kita cukup aktifasi saja maka dia akan kembali aktif untuk bisa memfilter air berjat besi tinggi sehingga kita tidak usah sering-sering mengganti ataupun suatu saat mengganti media tersebut karena harganya juga cukup lumayan jika terlalu sering dan ini menurut saya lebih efisien ya untuk penggunaan bertahun-tahun bayangkan jika kalian menggunakan dua media dalam satu tabung kita contohkan kita menggunakan pasir aktif dan juga karbon aktif ketika karbon aktifnya sudah jenuh tentu tidak bisa kita aktifasi tetapi harus kita ganti dengan karbon aktif yang baru tetapi pasir aktifnya akan ikut terbuang ya ketika kita mengganti medianya karena menggunakan satu tabung padahal pasir aktif tersebut cukup kita aktifasi saja tidak usah menggantinya dengan yang baru maka sudah bisa aktif kembali seperti sediakala oleh karena itulah saya menyarankan bagi kalian agar menggunakan satu tabung dengan satu media saja untuk menghemat uang waktu dan juga penggunaan jangka waktu yang lama kemudian hasil filterisasinya juga akan maksimal tetapi kekurangannya mungkin kita harus mengambil dana yang lebih besar untuk membeli tabung yang lebih banyak jika kita ingin menggunakan media lebih dari satu tetapi jika dana kalian terbatas dan hanya bisa menggunakan satu tabung filter air saja maka penggunaannya bisa sebelum torrent ataupun setelah torrent dan selama ini banyak yang menyebutkan ketika kita menggunakan filter PPC maka tidak bisa menggunakan pompa bertekanan menurut saya hal itu kurang tepat kalian juga bisa menggunakan filter PPC sebelum torrent jadi jalurnya dari pompa sumur masuk ke filter PPC kemudian masuk ke torrent dengan cara ini air di dalam torrent akan dalam kondisi yang bersih banyak yang menyebutnya tidak bisa karena filter PPC tidak bisa menahan tekanan tinggi tetapi saya katakan disini bisa ya karena saya sudah menggunakan pressure gauge dan tekanan pada filter tabung sebelum torrent tetap menunjukkan angka 0 atau tekanannya 0 karena air akan langsung masuk ke torrent tanpa melalui keran sedikitpun selamat menikmati selamat menikmati jika sudah selesai kita masukkan semua medianya saatnya kita tutup kita sudah selesai memasukkan seluruh media saatnya kita lakukan backwash karena ini adalah pertama kalinya media akan kita gunakan jadi lebih baik kita cuci terlebih dahulu medianya sampai air backwashnya betul-betul jernih setelah itu kita siap pindahkan posisi keran pada posisi filter kita lakukan backwash beberapa menit sampai airnya jernih sampai disini kita sudah selesai dalam melakukan perakitan filter air di rumah bagaimana caranya sangat mudah bukan kita bisa lakukan sendiri di rumah untuk mendapatkan kualitas air yang baik bahkan bisa langsung kita minum sekarang kita sudah berhasil melakukan treatment pada air berjat besi tinggi dan keluar sudah normal ya tanpa jat besi sama sekali jika ada yang ingin ditanyakan silahkan jangan sungkan untuk mengetik di kolom komentar di bawah oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan terima kasih semoga bermanfaat selamat menonton